Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua jumpa lagi dengan saya di belajar teknologi jaman no dalam kesempatan ini saya akan coba share ke teman-teman semua mengenai telegram bot apa sih telegram bot itu kemudian bagaimana cara membuat bot sendiri dengan menggunakan php serta menggunakan custom keyboard oke teman-teman sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe sudah mengikuti channel kami semoga teman-teman tetap sehat dan sukses selalu dan jangan lupa teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe agar supaya tidak ketinggalan ada materi-materi yang cukup menarik yang akan datang oke sebelum ke telegram boot saya akan menjelaskan mengenai telegram itu sendiri apa sih telegram itu telegram adalah suatu messenger aplikasi yaitu multi platform ya jadi telegram ini sama dengan seperti whatsapp bisa kirim message bisa group, bisa picture, bisa photo telegram ini juga tersedia di handphone, di android, window, phone serta di desktop ya serta window, linux gitu jadi telegram ini produk dari rusia jadi sejak 2013 di launching oleh pevel durot kemudian end-to-end inscription jadi tetap ini dari antara klien itu ada end-to-end inscription jadi lebih aman tidak dibaca oleh tim orang-orang lain kemudian tahun 2015 itu dia launching namanya telegram boot nah ini yang aplikasi ini yang cukup menarik ke teman-teman karena ini boot ini adalah account seperti robot ya jadi bisa kita program sesuai keinginan kita ini adalah pemakaian dari messenger 2021 ya ini warna hijau ini yang facebook messenger ini warna biru itu whatsapp yang warna oranye ini yang telegram jadi telegram masih kecil ya yang kebanyakan adalah whatsapp dan facebook messenger ini adalah perbandingan daripada telegram dan whatsapp jadi telegram itu ukurannya lebih kecil ya file-nya jadi lebih ringan di handphone kemudian sama-sama juga bisa diakses di smartphone tablet, komputer, laptop atau aplikasi yang lainnya kemudian yang telegram foto itu kalau telegram itu bisa disimpan ke cd card kalau whatsapp kan gak bisa whatsapp kan disimpan di smartphone di internal kalau telegram itu bisa diarahkan ke cd card jadi lebih aman lebih lebih fleksibel lah kemudian untuk penggunaan di komputer desktop itu telegram bisa jalan tanpa harus menyalakan handphone kalau di whatsapp kan harus nyalakan handphone telegramnya whatsappnya nyala handphonenya harus nyala kalau di telegram gak kemudian telegram itu lebih besar untuk attachment file-nya seperti jokumen mp3 itu lebih besar jadi bisa 1,5 giga kalau whatsapp terbatas kemudian untuk grupnya juga lebih besar jadi lebih besar bisa sampai seribu orang kalau whatsapp itu terbatas ya ada maksimumnya kemudian salah satu fasilitas yang dimiliki oleh telegram boot yaitu telegram telegram boot namanya ini adalah suatu kon yang robot seperti robot jadi ini kon ini bisa diprogram dan keunggulannya adalah free ya free 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 ya tidak berbayar kalau di whatsapp itu bootnya berbayar oke kita akan menuju ke telegram boot sendiri apa sih telegram boot telegram boot adalah simple jadi simple kon telegram ya dari chrome telegram yaitu yang dioperate dari software jadi bukan orang ya jadi bot ini nanti bisa di minute lewat software jadi kita bisa minute replaynya seperti apa nah ini di launching 2015 ya jadi application berjalan juga di bot ini jalan di aplikasi telegram juga sama satu platform kemudian boot apinya itu dililis open source ya jadi jadi programmer atau developer itu dapat kreatif untuk mengembangkan aplikasi ini dengan menggunakan bot ini kemudian kita tidak perlu meng-create program develop android atau program apk untuk mendisplay report atau aplikasi data-data cukup dengan menggunakan bot ini lebih simple kemudian saya kenalkan juga teman-teman namanya bot funter bot funter adalah aplikasi dari telegram yang dipakai untuk mengatur bot itu sendiri jadi dengan bot funter kita harus berteman dulu nih dengan bot funter agar kita bisa create new bot kita bisa minute bisa-bisa merubah description-nya kita bisa melihat token-nya disini pakai bot funter jadi kita harus berteman dengan bot funter jadi bot funter adalah suatu bot yang untuk mengatur semua rule untuk telegram bot jadi menggunakan funter ini bot funter ini kita bisa create account baru terus minute minute dari apa account yang ada jadi nanti kita demokan bagaimana cara meminitnya kemudian diagramnya seperti ini ya teman-teman jadi untuk telegram bot sendiri itu ada dua metode yaitu long polling sama webbook jadi seperti ini jadi dari handphone device kirim ke chat terus nanti ada IP telegram nanti tergantung nih metode yang digunakan untuk botnya yaitu long polling atau webbook kemudian metode webbook seperti apa jadi metode webbook itu seperti ini jadi dari handphone connect ke chat terus API terus connect ke internet terus connect ke server kita jadi webbook ini servernya harus public ya harus punya IP public harus punya domain domainnya adalah https jadi jadi ke kelemahnya ya kita harus punya ini punya domain harus sewa hosting ya kalau model webbook ini jadi kita harus punya IP public kita punya hosting terus kita bisa nih mengirim data-data yang diperlukan untuk mereplay permintaan daripada user kemudian yang kedua yaitu metode long polling long polling ini jadi server kita yang buat robot itu buat telegram itu tidak perlu di hosting ke luar jadi cukup kita punya server yang connect internet tanpa menggunakan IP public sudah bisa jadi modelnya kita akan polling ke IP nya telegram boot jadi setiap setiap berapa waktu kita harus polling ke sana untuk meng-grab data-data yang ada di API telegram jadi jika ada request dari handphone kita tangkap dengan menggunakan polling ini jadi polling ini bisa kita atur kita bisa setting 1 menit kita bisa setting 5 detik ini sesuai keinginan kita jadi dengan lokasi server kita bisa mengirim data-data seperti data FTP kita bisa mengirim data SQL kita bisa mengirim data gambar ke client sesuai request oke selanjutnya kita akan demo ya teman-teman jadi kita akan demo kita akan membuat namanya long polling telegram boot karena kita tidak saat ini belum punya hosting jadi kita lebih simpelnya kita pakai lokal lokal laptop kemudian konek ke internet jadi sebelum membuat long polling ini apa sih syaratnya jadi yang pertama yaitu komputer yang dipakai ini harus ada koneksi internet jadi bisa konek ke API telegram kemudian komputer harus di install web server dan php jadi teman-teman yang punya web server di lokal itu bisa bisa kemudian mengerti tentang php programming jadi teman-teman karena ini menggunakan php teman-teman harus paham dulu mengenai php programming oke kita lanjutkan ke komputer oke teman-teman semua ini saya akan coba mendemokan bagaimana create ini ya kita harus berteman dulu dengan namanya podfather ini adalah telegram yang versi web ya misalnya kita searching aja namanya podfather nah ini podfather ini accountnya podfather jadi kita klik aja kita temenan kita start oke ini kita kalau kita start ini ada petunjuknya ya ini kita ini minta bantuan apa nih sama podfather ini ini kalau belum punya kita create boot ini komennya ini slash blackface new boot new boot terus kita bisa cek nih my bootnya kita punya gak my boot bootnya kita kita klik ini aja nah ini kita belum punya nih kita mau create create bootnya kita tinggal gini aja new boot nah ini kita ditanya nih pakai nama apa jadi namanya harus pakai belakangnya boot ya kita pakai ini aja lah belajar jaman 0 belajar jaman 0 misalkan ya jaman 0 boot nah ini kita kasih nama belajar jaman 0 boot ya kita enter oke teman-teman jadi ini udah kita create ini yang belum ada ya kita kitip belajar jaman 0 boot jadi ini sudah sukses nih jadi belajar jaman boot kita cukup ini jadi tokennya ini ya teman-teman jadi kita dapat token ini nanti kita simpen kita taruh di program programnya kemudian kalau kita ketik ini nih my boot jadi ini ada nih belajar belajar jaman 0 boot ini kita klik aja ini kita bisa lihat nih ini bisa edit edit bootnya ini kita bisa edit descriptionnya misalkan ini kita ketik aja kita bisa kembali ke boot kita bisa info nih break list to list book kita klik lagi ini jadi kita terangannya ini bisa di edit lagi ini langsung muncul nih ini kita nge-boot apa kita bisa isi jadi ininya boot kita kita punya namanya belajar jaman 0 boot jadi hp-nya ini kita simpen dulu jadi ini hp-nya nanti yang dipakai untuk ke aplikasi php-nya oke kita coba berteman ini ya belajar kita coba kita coba bootnya ini ya belajar belajar jaman 0 nah ini disini juga ada jadi teman-teman kalau udah create ini udah masuk nih di bootnya di teman kita ini harus berteman dulu kalau kita mau chatting sana nah ini kalau kita start karena ini belum ada programnya kita nggak tahu nih belum ada replaynya kita bisa replay tapi nggak ada ininya karena di boot yang kita punya itu belajar teknologi jaman 0 ini belum ada isinya jadi kita harus ngisi dulu kita bikin programnya biar bisa mereplay oke gimana cara mereplaynya kita ikuti ya kita kita tanjung ke programnya ya kalau programnya sendiri ini tadi kita pakai ini ya tokennya ini token dari belajar jaman 0 kita select nih jadi programnya saya taruh disini nih ini nih programnya jadi ini tokennya oke teman-teman kalau pengen tahu programnya seperti ini ya jadi ini saya buat sudah saya susun programnya jadi ini kita define dulu tokennya kalau kita sudah dapat token dari botnya kita tulis disini kemudian untuk setting menunya seperti ini kita bisa bikin menu nih menu replaynya keyboardnya ini menunya kita menu 1 sampai 9 nih jadi ada ada 3 baris di menunya di komponya nanti kemudian ini ada send bootbook ini mengirim ke telegramnya dengan token yang ada ini komennya seperti apa kita send data to boot to bot ini seperti ini programnya kemudian send crawl itu untuk mengakses data ya jadi dari php nya jadi untuk mengakses web nya dari php nya kemudian kita ini ada get update nya kita harus get update nih jadi untuk sistem polling nya ini kita harus mempolling dengan get update nya ya biar biar kita tahu nih ini offset nya yang terakhir datanya seperti apa jadi kita ini program akan mengulip mengulip sesuai dengan data yang ada kemudian roundbook nya seperti ini kita harus definikan ini apa offset nya jadi kita tulis di file ya biar tidak hilang jadi kita bisa lanjutin terus gitu sininya programnya jika ada ini ini ada dari pengirim jika terdapat tag dari pengirim ini tag nya akan kita proses nih jadi jawabannya adalah kita akan menjawab ini nih your your write message you write message jawabannya ini apa tulisannya jadi kita halo nanti jawabannya adalah you write message halo gitu jadi prinsipnya seperti ini ya teman-teman bisa ngembangkan sendiri terus ini untuk mengupdate offset nya kemudian ini nya untuk polling nya ini jadi kita buat 5 second ya polling nya kita running page running board itu aja simple nya teman-teman ya jadi ya ya ini untuk menu nya ada disini nih jadi replay mark up ini jadi menu nya ada disini jadi kalau kita dapat balasan langsung nanti keluar menu nya ini adalah simple program nya ya kita coba jalankan program nya kita simpen dulu kita akan pakai ini kita pakai ini PHP ya kita coba jalankan ini kita pakai ini kita delete dulu ini ya biar biar offset nya ini yang create file nya tadi ya kita pakai PHP 7 ya jadi program nya ini yang belajar ini belajar ini program nya disini ya jadi ini udah pakai token yang baru kemudian kita jalanin dengan gini aja PHP belajar oke ini udah jalan ya program nya jadi kita akan coba tes di bot nya jadi kita pakai belajar ini tadi yang belum ada ya coba kita tes kita kirim sesuatu disini tes nah ini teman-teman jadi tes nya dia langsung menjawab nih jadi menu nya ada ini kita bisa lihat di menu jadi jawabannya your write message tes disini ada muncul menu nya nih ini di handphone juga seperti itu ya teman-teman jadi ada menu-menu nya ini yang muncul di ini jadi kita menu ini kita klik menu menu jawabannya menu 1 ini menu 2 kita jatuh terus ya ini kita ketik-ketik ini dia langsung otomatis jawab ya teman-teman nah ini jadi menu 4 your write message menu 5 kita misalkan mau ngetik ini sampai menu 9 ini nanti jadi tidak langsung real time tapi ada delay nya karena sistem nya polling ya misalkan kita ketik menu 5 nih itu menu 5 nanti ada delay menu 5 jadi itu teman-teman semua jadi ini adalah sangat simple jadi teman-teman bisa mengembangkan sendiri untuk source code nya bisa dilihat di ini ya di description ya nanti link nya saya info jadi teman-teman bisa copy bisa buat sendiri bisa mengembangkan sendiri bisa jawabannya bisa mengakses dari database atau dari image itu bisa di kembangkan sendiri ya teman-teman itu tadi review itu tadi sekilas mengenai sharing yang bisa saya sharing ya teman-teman mengenai telegram bot ini ini adalah sharing dari belajar teknologi jaman no semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua yang sedang belajar ingin belajar membuat telegram bot oke salam sukses semuanya sampai ketemu di tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih